Sepinya pembeli di tengah pandemi virus corona tak membuat pengusaha kuliner di Kabupaten Jumber Jawa Timur berpangku tangan. Mereka justru bangkit untuk membantu sesama dengan mengubah warung makan menjadi dapur umum COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh seorang pengusaha kuliner ayam caos di Perumahan Bumi Tegau Besar, Kecamatan Kaliwatas, Kabupaten Jumber Jawa Timur. Pemilik usaha, yakni Reni Budiarti, mengubah warung makannya menjadi dapur umum COVID-19. Setiap hari menyiapkan 100 paket nasi bergizi untuk dibagikan secara gratis kepada warga terdampak COVID-19. Warung ini pun ditutup sementara agar bisa fokus untuk kegiatan sosial tersebut. Biaya pembuatan paket nasi bergizi awalnya dirogoh dari kantong pribadi, namun perlahan datang sejumlah donatur untuk ikut berbagi, membantu biaya belanja bahan makanan. Reni pun tidak sendiri memasak, ia dibantu oleh teman-temannya. Mungkin ini yang lebih praktis ya buat kita mengasihkan ke orang, jadi langsung bisa dimakan. Kalau kita ngasih sembako, ngasih repot dengan mengolahnya. Karena ya terus terang aja mungkin kalau ini orang lapar langsung bisa dimakan. Kalau kita kasih sembako, masih dimasak dulu. Mungkin sembako kan cuma beras, mie, gitu. Kalau ini sudah lengkap lah menunya kita pakai ada ayam, mie, sama sayuran. Bagi Reni Budiarti, membantu sesama tak harus menunggu kaya. Di saat kekurangan pun orang bisa saling membantu, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Bagi Reni Budiarti, membantu sesama tak harus menunggu kaya.